Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semua teman-teman semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang pastinya kelancar rezeki dan tetap cuan selalu buat kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa menekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu saya jamin 1000% gratis ya dan jangan lupa menekan tombol loncengnya tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah disclaimer on dan dior di dalam video ini tidak ada unsur ajakan apalagi paksaan untuk melakukan investasi menjual ataupun membeli sebuah aset semua harus kalian lakukan berdasarkan analisa dan research kalian sendiri oke teman-teman di kesempatan video kali ini saya mau bahas perkembangan terkait Shiba Inu ya karena ada sebuah ungkapan atau klarifikasi dari Satoshi Kusama yang sebenarnya tidak perlu dilakukan kalau dia memang merasa ini adalah sebuah kesalahan dia ya tapi kalau menurut saya pribadi ya mungkin ini memang kesalahan dari Satoshi Kusama atau pengembang dari Shibarium sendiri teman-teman ya nah seperti apa beritanya nanti kita bakal cek ya sementara itu kita lihat dulu pergerakan harga dari Shiba Inu secara teknikal nah ini pergerakan harga secara teknikal dari Shiba Inu sebenarnya tidak banyak yang bisa saya jelasin ya karena sudah saya share di video saya sebelumnya nah disini area Shiba Inu sekarang berada di area Fibonacci 61,8 dan ini sudah saya tandai juga di video sebelumnya bahwa ini sebagai area support dan mudah-mudahan bisa naik ke atas dan sebenarnya sudah lama ini teman-teman ya saya bagikan waktu harga dari Shiba Inu masih di area sini dan Alhamdulillah bisa naik tinggi ya terakhir saya lakukan take profit itu di area sini ya nah mungkin ada teman-teman yang belum take profit ya mungkin ambil disini dan gak take profit di area pentingnya dimana disini adalah area resisten ya nah mungkin sekarang jatuh lagi dan kembali ke dasar ya nah tapi disini secara teknikal atau para pemain future membacanya seperti ini teman-teman ya ketika harga melakukan kenaikannya ya nah disini pasti akan ada fase koreksi nah kalau kita lihat disini area koreksinya untuk pemain future atau secara teknikal ya disini ada di area 61,8 sampai 78,6 ya untuk area Fibonacci-nya nah disini kita lihat ya nah disini nah ini adalah merupakan area koreksi ya nah biasanya para pemain future ya dengan melakukan analiksa teknikal ini adalah area penting ya area 61,8 dan 78,6 untuk area Fibonacci ya nah disini kalau kita lihat harga Shiba Inu sekarang itu cenderung beris teman-teman ya karena kalau kita lihat disini juga dari walletnya Voyager ini beberapa jam yang lalu ya kalau kita lihat disini 18 jam yang lalu itu kembali mengeluarkan 40 miliar token Shiba Inu yang dimana di video saya sebelumnya saya sudah share juga ya teman-teman ya disini 2,2 juta USD kemudian 2,4 juta USD ini sudah saya share di video sebelumnya dan sekarang wallet dari Voyager ini mengeluarkan token Shiba Inu sebanyak 40 miliar token atau setara dengan 440 ribu USD ya dan kemungkinan ini akan terus dilakukan oleh tim dari Voyager ini ya karena melihat berita kemarin tim Binance itu kembali mempertimbangkan untuk akuisisi dari wallet Voyager ini ya yang dimana sebelumnya sudah terjadi deal-dealan tapi Binance tiba-tiba atau Champeng Zhao itu mentweet mungkin kita harus mundur artinya kemungkinan wallet Voyager ini gagal di akuisisi ya tapi kita belum tahu pastinya karena memang belum ada kepastian dari Binance-nya sendiri atau dari Champeng Zhao ya nah disini kita langsung lanjut aja ya ke berita dari Shiba Inu terkait dengan Satoshi Kusama pengembang utama Shiba Inu itu mengatakan dia tidak akan lagi mengikuti proyek Shibarium tapi sebenarnya bukan ini teman-teman yang mau saya bahas tapi disini ya nah disini pengembang utama Shiba Inu Satoshi Kusama telah mengisyaratkan bahwa dia tidak akan lagi mengikuti proyek Shibarium potensial di Twitter ya pengembang mengumumkan ini di utas Twitter menunjukkan bahwa influencer mempromosikan sebagai bentuk dukungan yang dia bantah akibatnya dia mendesak anggota masyarakat untuk melakukan penelitian mereka sebelum berinvestasi dalam suatu proyek bahkan jika dia mendukungnya karena menurut Kusama tim tersebut selalu melakukan penelitiannya jadi disini situasi Kusama ini ya kan banyak token-token atau coin-coin yang memanfaatkan momen-momen tentang gencar-gencarnya perilisan Shibarium yang dimana kita tunggu-tunggu sampai sekarang memang belum ada konfirmasi yang jelas ya dari Satoshi Kusama ya disini kita disuruh Dior lagi teman-teman ya nah disini kan banyak token-token yang rilis teman-teman ya yang mengataskan Shibarium contohnya seperti kemarin ada yang namanya Pausweb teman-teman ya nah Pausweb nah itu kan mengambil hype-hype-nya atau mencoba untuk masuk teman-teman ya dengan mengatasnamakan bahwa proyek tersebut mendukung token Shibarium teman-teman ya nah disini kita disuruh Dior lagi oleh Satoshi Kusama ya jadi menurut saya pribadi ya ini memang kesalahan dari Satoshi Kusama ya karena terlalu mengumbar-ngumbar yang sesuatu yang memang belum belum dia pastikan gitu ya tentang perilisan dari Shibarium dimana dia selalu mungkin memberi-beri kode yang memberi kode yang itu membuat spekulasi-spekulasi terkait dengan Shibarium yang akan diluncurkan ya nah mungkin lebih baik Satoshi Kusama ini jangan ini dululah di Twitter ya jangan muncul dulu di Twitter dan fokus dulu untuk ngerjakan Shibarium ya karena imbasnya seperti ini ya imbasnya seperti ini holders yang pertama holders itu semakin capek ya semakin capek mendengar berita desas-desas terkait perkembangan Shibarium ataupun perilisan Shibarium ya kemudian disini banyak juga yang memanfaatkan momen atau token-token lain itu ya itu mengatasnamakan token dari Shibarium dan banyak juga token-token penipuan teman-teman ini token-token scam dan itu teman-teman harus hati-hati ya nah disini Satoshi Kusama menyuruh kita untuk lakukan Dior ya sebenarnya nggak ada masalah sih ya untuk Dior atau nggak Dior memang cryptocurrency itu memang harus Dior teman-teman ya nah tapi disini banyak juga token-token yang sudah berhasil teman-teman ya dengan memanfaatkan momen dari Shibarium ini teman-teman ya seperti kemarin itu ada Pawswap ya ini Pawswap Pawswap ini udah ribuan teman-teman ya berapa persen kemarin di share ya di video sebelumnya ya kalau kita rendah aja itu sampai 3.000 persen teman-teman ya dan kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya yang membahas tentang Pawswap ini ini sudah naik sampai 100 persen lebih ya dan disini juga bahkan ada yang cukup ngeri teman-teman ya cukup ngeri tapi disini coba kita lihat ya sorry nah ini teman-teman ya Shibarium Dow ya namanya Shibarium Dow ya gitu ya jadi ini memanfaatkan momen Shibarium yang padahal ini bukan token dari Shibarium teman-teman ya nah disini pun memang sudah harganya juga sudah naik teman-teman ya nah kalau kita lihat disini sampai 500 persen sampai 500 persen dan sayangnya ini memang belum listing belum listing cuma bisa beli pakai Ethereum jadi buat kita yang teri-teri sayang lah ya untuk bayar gas fee dari Ethereum ini teman-teman ya tapi kalau teman-teman mau beli token di Ethereum gak apa-apa itu lewat Uniswap tapi kalau saya pribadi enggak lah sayang sayang ya mending beli token atau coin yang sudah listing di exchange-exchange kalau di Uniswap saya enggak berani karena besar teman-teman biayanya besar banget nah disini banyak yang memanfaatkan momen-momen dari perilisan Shibarium itu ya seperti Pauswap ini yang kenaikannya luar biasa ya sampai 5000 persen dan disini ada token baru yang mengatas nama kan ini terang-terangan loh ya ini terang-terangan Shibarium DAO Shibarium DAO mungkin teman-teman yang di luar sana yang enggak tahu tentang apa itu Shibarium yang baru masuk cryptocurrency itu langsung masuk wah ini ada token Shibarium dia beli dia beli ya padahal ini bukan token Shibarium tapi tapi enggak masalah kalau kita mau beli selama kita cuan jadi si Satoshi Kusama ini juga salah mungkin yang para holders tadi nahan-nahan nahan-nahan uangnya untuk masuk ketika Shibarium percibeta itu dirilis jadi mereka masuk ke token-token yang mengatasnamakan Shibarium ini mengatasnamakan Shibarium ini seperti Pousweb kemudian Shibadaw ini ya dan itu enggak masalah karena memang sudah cuan juga ini kalau Shibadaw kemarin masuk sampai 500-600% dan kalau Pousweb ini sampai 5000% sampai 5000% dan bahkan kemarin saya share terakhir saya share itu sampai 100% naik naik 100% dan disini Satoshi Kusama ini mendesak anggota masyarakat untuk melakukan penelitian mereka sebelum berinvestasi dalam suatu proyek ya benar dalam suatu proyek kita mau masuk sebuah proyek kita harus lakukan Dior dulu teman-teman ya termasuk dengan Shiba Inu dengan Shiba Inu ataupun Shibarium kita harus lakukan Dior juga teman-teman jadi bukan hanya token-token di luar sana ya tapi boleh dikata teman-teman karena Shibarium sekarang ini lagi hype-hype-nya tentang perilisan Shibarium dan muncullah token-token yang mengatasnamakan token Shibarium dan itu berhasil dan berhasil juga membuat para holders menjadi cuan yang cukup besar dan lumayan besar teman-teman nah menurut kalian gimana ya terkait dengan Satoshi Kusama ini apalagi terkait dengan Shibarium kalau kita lihat disini kan Satoshi Kusama ini selalu men-tweet yang itu membuat spekulasi-spekulasi terkait dengan peluncuran Shibarium Beta dan para holders disitu mungkin pada lelah teman-teman nah disini kalau untuk saya sendiri saya mau fine-fine aja karena memang saya sudah cuan besar teman-teman di awal Shiba Inu itu belum launching di Binance pun saya sudah cuan kemudian disini terakhir saya ambil disini dan ini juga saya share di video saya sebelumnya nah disini di area sini ini sudah saya share teman-teman dan saya masuk disini dan Alhamdulillah bisa naik sampai berapa persen sampai dengan 89% dan itu juga sudah saya take profit karena memang disini ada area penting dimana area ini adalah merupakan area resisten area resisten yang kemungkinan akan terjadi pemantulan harga nah bagaimana menurut kalian tentang Satoshi Kusama ini sekalian curhat-curhat aja mungkin jenuh juga dengar berita tentang Shibarium diluncurkan Shibarium diluncurkan tapi tidak dipastikan minimal tahunnya atau bulannya sebelum bulan Mei setidaknya ada kepastian Shibarium akan diluncurkan sebelum bulan Mei kan itu diperjelas teman-teman walaupun tanggalnya tidak ditetapkan tapi disitu ada kata-kata Shibarium akan diluncurkan di bulan Mei jadi para holders ini yaudah oke sebelum bulan Mei tapi kalau seperti ini mungkin banyak para holders juga yang bilang PHP Shibarium Shibarium mulu tapi tidak dirilis dari tahun 2022 sampai sekarang tahun 2023 dan sekarang juga belum dirilis dan belum ada kepastian tahun berapa Shibarium itu akan dirilis nah gimana menurut kalian teman-teman ya semoga video ini bermanfaat salam buat keluarga kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati